Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bian Dhani dengan NPM 2114-071023 dari Jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang motor bakar diesel. Ada pun konsep pembahasan yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian dari motor bakar diesel, cara kerja dari motor bakar diesel, kemudian komponen yang ada pada motor bakar diesel, selanjutnya jenis motor bakar diesel, dan juga kekurangan serta kelebihan dari motor bakar diesel. Motor bakar diesel merupakan motor bakar pembakaran dalam yang memanfaatkan panas kompresi untuk menciptakan penyalaan. Pembakaran ini akan terjadi apabila udara dikompresi dalam suatu ruang bakar sehingga diperoleh udara yang bertekanan tinggi serta panas yang tinggi. Bersamaan dengan itu disemprotkan bahan bakar sehingga terjadilah pembakaran. Mesin diesel sering digunakan pada alat transportasi yang kapasitas mesinnya besar, seperti kapal, troton, truh, dan juga kendaraan lainnya. Kemudian, cara kerja dari motor bakar diesel. Pada motor bakar diesel, udara dihisap dan dimasukkan ke dalam ruang bakar. Kemudian, akan dikompresikan oleh piston sampai mencapai suhu sekitar 500-600 derajat Celcius dan tekanan yang tinggi. Sebelum piston mencapai titik mati atas atau disebut juga dengan TMA, bahan bakar akan disemprotkan oleh injektor. Dengan suhu dan tekanan udara dalam silinder yang cukup tinggi, maka partikel bahan bakar akan menyala lalu membentuk proses pembakaran. Katuk output akan mengeluarkan sisa gas pembakaran. Lalu, pada motor bakar diesel, dibutuhkan sistem injeksi bahan bakar berupa pompa injeksi dan juga pengambut, serta komponen bantu lainnya. Kemudian, ada komponen-komponen motor bakar diesel. Yang pertama, yaitu kepala silinder atau disebut juga dengan silinder blok. Nah, fungsi dari silinder blok adalah sebagai tempat ruang bakar atau tempat tujukan dari saluran masuk dan saluran buang. Nah, kepala silinder ini merupakan salah satu komponen utama yang ada pada motor bakar diesel, lalu ruang bakar. Nah, ruang bakar ini fungsinya sebagai tempat terjadinya pembakaran, campuran antara udara dan juga bahan bakar yang telah dikompresi oleh nozzle. Kemudian, ada piston atau torak. Nah, fungsinya untuk menerima tekanan dari hasil pembakaran dan juga mengatur volume dalam silinder. Apabila piston bergerak ke atas, maka volume silinder akan mengecil. Sebaliknya, apabila piston bergerak ke bawah, maka volume silinder akan membesar. Lanjut, ada connecting rod. Nah, connecting rod ini berfungsi untuk meneruskan gerak naik turun piston menuju flywheel. Lalu, ada ring piston yang berfungsi sebagai kencegah terjadinya kebocoran. Kemudian, porous ankle atau disebut juga dengan crank shaft yang berfungsi untuk mengubah gerak naik turun piston menjadi gerakan putar sehingga dapat menggerakkan flywheel atau roda gila. Fungsi dari roda gila sendiri yaitu untuk menstabilkan putaran porous ankle yang berubah-ubah akibat adanya tingkat pembakaran di ruang bakar. Lalu, ada oil pan atau carter yang berfungsi sebagai bak penampung dari oil mesin. Kemudian, ada clap atau valve pada motor bakar diesel berfungsi untuk memasukkan dan mengeluarkan gas hasil pembakaran dengan cara membuka dan juga menutup. Contohnya seperti intake valve atau katuk masuk dan juga katuk buang. Lalu, ada porous knock atau cam shaft. Fungsi dari cam shaft ini untuk membuka dan juga menutup katup sesuai dengan urutan timing pengapian. Lalu, ada gigi timing atau timing gear yang berfungsi sebagai pengatur campuran bahan bakar dan udara serta pengatur pembakaran dan penutup clap secara tepat. Lanjut, ada governor yang berfungsi sebagai penjaga putaran mesin di kecepatan tertentu sesuai dengan keinginan. motor bakar diesel berdasarkan jumlah langkahnya dibagi menjadi dua, yaitu motor bakar diesel empat tak dan juga motor bakar diesel dua tak. untuk pengertian dari motor bakar diesel empat tak yaitu motor yang setiap satu langkahnya atau satu prosesnya melakukan empat kali langkah torak atau dua kali putaran porous ankle. Sedangkan motor bakar diesel dua tak yaitu motor yang melakukan dalam satu siklusnya melakukan dua kali langkah torak atau satu kali putaran porous ankle. Bisa kita lihat dalam motor bakar diesel empat tak terdapat empat langkah yang pertama langkah hisap kemudian yang kedua langkah kompresi dan ketiga langkah usaha dan juga keempatnya adalah langkah buang. Penjelasan mengenai langkah hisap Nah, langkah hisap ini berawal dari piston yang berada pada titik mati atas kemudian piston akan bergerak turun dan meningkatkan volume silinder. Nah, pada saat yang bersamaan katup masuk atau intake pump terbuka sehingga udara akan masuk dalam silinder. Saat piston berada di titik mati bawah atau TNB volume silinder berada pada keadaan maksimum yaitu volume piston ditambah dengan volume kompresi. Dari temp A bergerak ke TNB udara masuk ke dalam silinder lalu ada langkah kompresi. Nah, saat langkah kompresi katup masuk dan juga katup buang itu posisinya tertutup. piston bergerak ke atas yaitu dari TNB menuju TNA untuk mengkompresi udara yang masuk ke dalam silinder hingga mencapai rasio kompresi mesin. Ketika proses ini suhu udara akan meningkat kemudian saat langkah kompresi selesai bahan bakar diinjeksikan pada tekanan yang tinggi ke dalam udara yang terkompresi. piston bergerak dari TNB menuju TNB kemudian pada saat ini udara akan dikompresi di dalam silinder. Lalu selanjutnya ada langkah usaha. Pada langkah ini katup masuk dan juga katup buang masih tertutup. Kemudian ketika langkah akhir kompresi pompa bahan bakar atau nozzle dengan bertekanan tinggi akan menginjeksikan sejumlah bahan bakar. Menginjeksikan bahan bakar dengan ketentuan yang sempurna ke dalam ruang bakar yang berisi udara panas yang dikompresikan. Bahan bakar tersebut akan menjadi sangat halus dan tercampur dengan udara panas serta tekanan akan meningkat sehingga mendorong piston bergerak dari TNB menuju TNB. Berjadi bedakan kemudian mendorong piston dari TNB menuju TNB. yang terakhir yaitu langkah buang. Nah, sebelum piston berada di titik TNB katup buang akan terbuka sehingga panas dan gas hasil pembakaran akan keluar dari silinder karena adanya dorongan oleh piston yang bergerak dari TNB menuju TNB. Sehingga udara tadi akan keluar. Kemudian ada penjelasan mengenai motor bakar diesel dua tak. Langkah pertama yaitu langkah hisap dan kompresi. Nah, langkah hisap dan kompresi ini terjadi dalam satu langkah secara bergantian. Mulai dari piston yang berada di titik TNB lalu udara akan masuk melalui lubang udara yang ada di sekitar silinder. Udara dapat masuk karena terdapat turbo pada saluran intek yang fungsinya untuk mendorong udara ke arah mesin. Lalu piston akan bergerak ke atas ini sehingga lubang udara akan tertutup akibat dinding piston. Saat piston mencapai TMA udara sudah dipampatkan sehingga suhunya akan naik dan siap untuk melakukan pembakaran. langkah kedua yaitu langkah usaha dan langkah buang. Nah, langkah usaha akan terjadi apabila piston mencapai TMA pada akhir langkah kompresi. Kemudian injektor akan mengabutkan solar ke dalam udara yang bertekanan tinggi. sehingga solar akan terbakar dengan sendirinya. Solar dapat terbakar apabila suhu pada udara yang dikompresi melebihi titik nyala solar yaitu sebesar 210 derajat Celsius. Hasil dari pembakaran tadi akan menimbulkan daya ekspansi yang mendorong piston bergerak ke TMB. sebelum piston mencapai TMB katup buang akan terbuka dan lubang udara juga ikut terbuka karena posisi piston berada di bawah. Sehingga udara yang dihembuskan akan mendorong bergerak sisa pembakaran untuk keluar melalui katup buang. katup buang akan menutup kembali ketika piston akan kembali naik ke TMA. Ilustrasinya dapat kita lihat melalui gambar yang ada pada slide ini. Lalu kekurangan dan juga kelebihan motor bakar diesel. kekurangan dari motor bakar diesel yaitu suaranya yang berisik yang disebabkan karena pembakaran mesin diesel tidak pernah seragam dan juga mulus sehingga lebih rentan terhadap putaran dan kebisingan. Kemudian bobot dan dimensinya dua kali lebih berat dan besar dibandingkan dengan motor bakar bensin sehingga motor bakar diesel didesain kuat untuk menahan kompresi. Kemudian mesin diesel ini sulit untuk hidup pada saat kondisi yang dingin. Untuk kelebihan motor bakar diesel yaitu penggunaan bahan bakarnya lebih irit dibandingkan dengan mesin. lalu memiliki konstruksi mesin yang lebih kuat dibandingkan dengan motor bakar bensin dan menghasilkan lebih banyak tenaga daripada bahan bakar yang maaf menghasilkan lebih banyak tenaga dari bahan bakar yang lebih sedikit karena tingkat kompresinya yang tinggi. cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati